Tapi di minggu kedua performa mereka goyang, bahkan untuk lolos ke Super Weekend pun. Mereka butuh hingga game terakhir dengan WWCD mereka peroleh untuk menggeser DX, menggeser GD, turun untuk lolos ke arah Super Weekend kali ini. Tapi dari GeekFam menyadari bahwa mereka sekarang harus berada dengan tim BN. Lagi hati-hati nih mereka cari lawannya di mana, karena El Pozo merupakan kota gede. Betul, El Pozo kota gede dan kita sudah melihat juga dari Eagle. Sudah mulai men-tapping-tapping ke arah MSC di sana, sudah mulai terkena damage yang cukup sakit. Mencoba untuk langsung di-revive oleh teman-temannya, tapi Datkon kali ini nampaknya pengen rushing dia. Betul, dia pengen langsung ke depan dengan knock yang dia peroleh, dia punya informasi bahwa musuh ini dalam kondisi yang kurang optimal. Dan sekarang dari Datkon langsung ngebuka juga Vision dengan bantuan dari Namsin dari sisi kiri. Membuat MSC kembali ada player yang knocked out untuk kedua kalinya. Di mana kita bakal lihat Datkon terus memberikan pressure juga terhadap seorang Pops yang ada di bagian belakang. Tidak bisa banyak bergerak Pops tanpa skop yang digunakan, membuat Vision dia terbatas terhadap seorang Datkon. Iya, jadi itu dia lagi-lagi tapping-tapping dari seorang Datkon ke arah MSC Jasper. Kali sudah mencoba untuk menggabung regroup ke arah teman-temannya, dipantau juga keberadaannya oleh Pops. Masih mencoba untuk melakukan sniper, sudah terlihat adanya smoke. Untuk membantu keberadaan dari kit yang sudah tertumbang kali ini, Namsin di posisi atas juga. Ingin melihat dari view yang lebih optimal ke arah dari teman-teman MSC. Betul, tapi terlihat juga kali ini dari tim MSC. Mereka sudah maju ke dari depan juga, coba menyelamatkan teman-teman lainnya. Tapi dari tim 2e Datkon dan kawan-kawan mulai men-knock player-player dari tim MSC. Iya, itu dia spray down, mencoba untuk langsung menang, mendapatkan ke arah Ponsai. Tapi Ponsai masih bisa sedikit bertahan, enggak ternyata. Dan Datkon kali ini mencoba untuk racing aja Jasper langsung di-knock. Satu ditumbangkan, Datkon kali ini mencoba untuk langsung mendapatkan poin killnya di secure. Bahkan kali ini MSC Pops sudah tinggal satu orang nih. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim MSC dengan tinggal menyisakan seorang Pops. Tentu informasi ini dimiliki oleh tim Eagle Esports. Bahkan cepat maju ke depan, mengunci satu lawan mereka lagi dalam satu gedung. Tapi dari seorang Pops itu tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Bisakah seorang Pops mengumpulkan minimal satu poin untuk timnya kali ini dengan menumbangkan dan juga nge-end satu pemain dari tim Eagle Esports. Iya, Datkon kali ini sudah langsung memasuki dengan ada satu bomolotof dilemparkan. Kali ini berhasil untuk langsung mendapatkan satu sama face claim. Kayaknya face claim ini sudah nyadarin bahwa ada tim NFT. Tapi dari NFT belum punya informasi bahwa face ini sudah mulai ngedekat ke arah kompon mereka. Karena dari seorang Ramones pun masih nge-scope ke bagian kompon bawah. Sedang melihat dari face, sudah menyebar ke empat titik yang berbeda. Sudah mengunci kompon yang sudah diisi oleh dua player NFT. Ini menjadi potensi knock yang besar bagi tim face claim. Kalau memang dari Ramones tidak sadarin bahwa di bukit kanannya sudah ada empat player yang menunggunya. Iya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari manpowernya ya NFT itu hanya dua orang. Sedangkan face claim itu full berempat. Jadi kalau misalnya nanti ditabrak oleh face claim ini bakal menjadi bahaya banget bagi NFT. Tapi sudah terlihat ada spray down dan ternyata dari face claim berhasil untuk mendapatkan satu knock ke arah Ramones. Dan langsung aja Ramones dihilangkan. Flipi langsung dengan baginya mencoba untuk langsung rotasi. Mencoba untuk membantu atau justru dia harus mundur aja. Iya, Flipi ini udah gak bisa bantuin lagi sih. Dia tahu bahwa posisi mereka sudah dikunci habis. Bahkan dari Flipi lagi menggunakan bagi pun dispray down oleh Korpai. Dengan scope tiganya membuat sekali ini Flipi harus dengan cepat pindah posisi. Tampaknya baginya kayak kenabannya. Membuat baginya kebalik. Dan sekarang dari Flipi ada dalam gudang tanpa ada kendaraan dia peroleh. Tapi sedikit bergeser tampaknya gak cuma di antara face claim dan juga dari tim NFT yang fight. Dan tim-tim lain juga sudah mulai berdekatan dan juga sudah mulai ada peluru-peluru yang ditukar satu dengan lainnya. Iya, tadi juga sudah terlihat adanya Vokey. Dan kali ini kita berpindah ke APG dari Sky Only. Dengan baginya dia mencoba untuk langsung memantau aja nge-scotting. Biasanya yang menggunakan bagi itu scotter ya. Karena kita tahu bagi adalah salah satu kendaraan yang cukup lincah sekali. Dan kali ini sudah terlihat adanya Sky Only mencoba untuk langsung mencari-cari di mana posisi lawannya. Dengan Sniper Snipe, MVP dari Geek Fam kali ini. Wow, M24nya satu hit langsung headshot tadi ya. Mendapatkan satu knock ke arah lawannya. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya Logan terlalu terbuka. Terlalu ada dalam posisi yang berbahaya. Tapi sementara Logan yang low, malah korpai yang knock out dengan adanya covering fire dari tim Infinity. Nuzi mau maju ke depan juga, maju ke arah posisi korpai yang tidak ada penjagaan lagi. Tapi lagi-lagi Nuzi terlalu terbuka dari angle seorang Tony Kay yang memberikan covering fire terhadapnya. Membuat dia sekarang Nuzi harus nge-prone dalam kondisi yang cukup low. Membuka kesempatan bagi tim Face untuk kembali fight dengan tim Infinity. Tapi bukan fight yang mereka ambil, melainkan mereka bakal sedikit mundur dan coba mengamankan posisi mereka. Ya, dan kali ini sudah lagi-lagi dari Melah mencoba untuk langsung nge-spray down aja ke arah Face Clan. Tapi kali ini dari Face Clan, dari Vintoras juga. Vintoras mencoba untuk mendapatkan posisi dari Vision yang lebih enak lagi. Dia sudah mendapatkan kompon tapi nampaknya Vintoras. Dan juga MR5 melakukan rotasi dengan baginya. Mereka lebih milih untuk tarik mundur. Gak mau terlalu nabakin dari tim Infinity itu sendiri. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini juga dari Infinity. Mereka sudah menguasai area yang cukup enak. Perbukitan tentunya menjadi inceran mereka, high ground vintage. Tapi di sekitar mereka cukup banyak tim lain juga yang sudah mulai mendekat. Sudah mulai reposition juga. Dan bisa membahayakan posisi dari Infinity. Karena memang terlalu enak posisi ya. Iya, dan Flippy kali ini menggunakan motorcycles ya. Dimana sebenarnya kalau kita bilang di Miramar dengan motorcycles itu cukup berbahaya. Karena dia open banget dan bisa di-spray dari sisi mana aja. Dan kali ini dari 4 Rivals Pemburu. Dia ingin melakukan healing terlebih dahulu. Sementara itu sedangkan ada energi yang sudah full. Langsung lanjut lagi. Untuk nge-scotting tempat mana yang kira-kira enak untuk dijadikan kompon bagi 4 Rivals. Betul, 4 Rivals sekarang ini bakal dengan tempo yang sangat telat. Mengingat tadi mereka terbangnya cukup jauh. Tidak turun langsung mengambil kendaraan juga. Mereka gliding dalam waktu yang lama. Tapi sekarang kalau diperadakan di minimap kita di kanan. Terlihat mereka berdekatan dengan dua tim. Itu ada tim Eagle Esports dan juga dari tim RRQ. Tampaknya RRQ juga rokasnya cukup lambat. Tidak mau terburu-buru dengan zona yang pindah ke arah bawah. Ini membuat penumpukan tentunya di sisi kanan circle nantinya. Iya jadi bakal ada yang terjadi tabrakan ya di sisi kanan circle. Jumper tampaknya juga bakal di knock out oleh tim Evoz. Evoz perang kiri, perang kanan. Dua tim langsung dihajar oleh mereka. Tapi dari tim Secret. Tidak berdiaming begitu saja. Jumper pun coba untuk diselamatkan dengan Fredo yang langsung berlari tembing-tembing dari bukitnya. Iya dan kali ini dari Fredo mencoba untuk mendapatkan ketemannya. Mencoba untuk menolong dengan adanya Revive dan juga Smoke Bomb. Dimana berusaha untuk langsung nge-blinding aja vision dari lawannya. Agar lebih aman lagi dan berhasil. Walaupun itu darahnya tipis banget. Hampir aja tadi gak bisa diselamatin. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim 40 Vals. Mulai kehilangan dua member mereka ketika memakan rotasi. Dan benar ketemu dengan dua E yang tadi sempat gue bilang. Cukup berdekatan dengan posisi mereka. Tapi NFT kali ini mereka mendapatkan satu poin juga dengan silence yang ditumbangkan. Dan juga satu knock ke arah Sunoas. Menjadi dua poin pertama bagi tim NFT yang pastinya segar juga. Mengingat mereka kehilangan Ramones di awal-awal diganti dengan dua poin eliminasi. Iya Lipi berhasil langsung membuat Sunoas langsung tersuju sungkur. Tapi kali ini kita berpindah ke 4 Rivals dan juga tim Eagle dimana. Dari kedua belah tim sudah saling depan-depanan banget. Sangat tipis banget tapi nampaknya dari Eagle gak sadar keberadaan dari 4 Rivals. Betul. Kita bakal lihat dari 4 Rivals kali ini seorang A-Pool. Masih bertahan juga di dalam area rumah. Dua E. Tadi tahu sih ada pemburu dan juga Epi. Tapi gak tahu nih. Ada satu peli lagi yang masih ngumpet di area-area dari bangunannya. Sedangkan Circle Banting Kirijau. Kali ini menunjukkan area Vale, Del Mar, Cumacara dan sekitarnya. Pastinya membuat tim-tim yang ada sisi kanan seperti 4 Rivals, Eagle Esports dan juga tim RRQ. Dan juga adanya tim lain yang oh tim VPE harus berjuang kembali masuk ke arah zona yang mental begitu jauh. Iya dan kali ini dari Liquid kita melihat juga dari U-Hike juga sudah langsung memantau. Tapi berpindah ke tim Vampire dan juga APG dimana sebentar lagi nampaknya bakal terjadi tabrakan dari kedua belah tim. Menlewati rotasi jalur yang sama. Betul VPE baru ngirim dua orang ke arah depan tapi sudah mengambil high ground fetish menghadapi tim APG. APG menyelidih bahwa posisi mereka sedang kalah untuk fight. Sedikit dari mundur sedikit belok coba untuk mencari jalur-jalur yang berlainan. Tapi dari Shweb dan juga Fluket langsung maju juga coba untuk nge-backup teman yang sudah bertemu dengan tim lawan kali ini. Iya sudah mulai dipantau aja kali ini. Dari APG sudah mendapatkan posisi dan juga komponen yang cukup enak mereka lebih memilih ke arah lower groundnya. Sedangkan dari Vampire, dari VP juga memilih nampaknya gak mau terlalu melakukan t-fight. Tapi tunggu dulu di situ sudah ada tim APG yang nampaknya hampir saja kewalahan dari zero ya. Betul, banyak pecah tapi bisa dipaksakan juga baginya karena memang lagi turun dari bukitnya. APG hampir keinginan member mereka. Sekarang harus fight juga di pinggir zona menghadapi tim VPE. Salah satu tim yang paling galak untuk di PMPL SEA kali ini. Iya tim yang dari kemarin cukup agresif dan mengamankan eliminasi poin yang cukup banyak juga. Tapi kali ini dari APG sebentar lagi juga akan bertemu dengan Faze Clan. Dimana dari Vintores sudah langsung ada di arah depannya dari Onyx. Tapi nampaknya belum diketahui keberadaannya oleh Onyx. Mereka cuma masih mengira-ngira aja di sana ada tim Faze Clan. Tapi ternyata sudah terlihat mulai di spray down aja karena Vintores. Dan cukup sekarat tapi sayang sekali. Belum berhasil untuk mendapatkan knockdown. Betul, damage-nya masuk tapi gak sampai knockout. Tapi berpindah kembali ke arah high ground Valdelmar. Ada VPE dan juga tim APG yang masih terus bertukar peluru kali ini. Fluket memberikan covering fire dari jarak jauh. Belum bisa menumbangkan lawannya. VPE lagi cari celah dalam pertahanan tim APG. Tapi lihat dari Stonehead, lihat dari Shweb. Mulai PD turun dari bukitnya menekan pergerakan tim APG. Kembali turun ke arah bawah. Iya serautnya kali ini juga cukup sekarat. Dan begitu pula dengan dari Ravenclaw. Yang nampaknya ingin mencoba perlahan-lahan untuk keras. Dan mulai nge-spray down aja dari sisi Stone ke arah smoke bomb. Dimana bisa dibilang salah satu blind spray. Tapi damage splash-nya cukup terkena tadi. Betul, memberikan cicilan yang pastinya cukup membuat tim APG dalam posisi yang sulit. Dan yes, kali ini dua player knockout. Membuat tim APG benar-benar kesulitan banget menghadapi tim VPE. Tapi gak memungkinkan juga untuk tim VPE langsung nge-push. Karena di bawah mereka ada face client yang bisa cover fire juga. Coba mengambil keuntungan menjadi third party. Lemparan bom ke arah tim APG membuatnya sekarat. Belum dipulangkan ke arah lobby Ravenclaw. Terus nge-pressure terhadap tim APG. Yang kali ini lagi coba nge-revive teman-teman yang sedang knockout. Iya, sudah ada baku hantap juga dari granat. Dan Snowden berhasil untuk langsung membuat satu playernya terknockout. Begitu pula dari Fluket. Kali ini mencoba untuk melakukan racing aja ke arah kanan. Mencoba untuk mendapatkan satu poin killnya dari Fluket. Mencoba untuk nge-secure ke arah tim APG. Tapi dari APG tinggal menyisakan satu member lagi. Dan akhirnya dari APG tidak bisa bertahan lebih lama. Mereka bakal dipulangkan ke arah lobby. Membawa 0 poin pada game kali ini. Dieliminasi tanpa adanya 0 poin. Dan kali ini berpindah ke tim Infinity dan juga arah arki. Dimana kali ini sudah terlihat adanya baku hantam di daerah rumah. Dimana kali ini dari ASA juga sudah mulai memasuki. Dan itu dia Gotani. Sudah mencoba untuk langsung ditumbangkan. Satu member dari Infinity sudah hilang. Betul, kita bakal lihat dari Nerveko. Hampir menumbangkan satu player. Tapi menjadi knock baginya. Karena masih dua lawan tiga kali ini. Keuntungan dari tim Infinity. Tapi dari RRQ terus menangkan pergerakan dari tim Infinity. Yang kali ini coba untuk menahan gempuran dari tim RRQ. Lemparan bom terus terlantarkan. Tapi belum ada knock lagi yang terjadi di antara dua tim tersebut. Sedangkan 2E bakal bertemu dengan TVP. VPA terus menangkan tekanan terhadap tim 2E. Dibada para Jean knocked out kali ini. Namshin masih bertahan juga di balik satu gundukan. Tapi VPA gak mau terlalu terbuka untuk peran dengan mereka. Spray down dari stoner. Tampaknya belum bisa menumbangkan lawannya membuat keadaan kembali berbahaya. Bagi kedua tim. Tapi dari VPA berhasil mengekir lawannya membuat keadaan kembali. Dimenangkan oleh VPA. Iya, Swap berhasil untuk memulangkan 6 scene. Dan kali ini kita melihat dari RRQ. Satu membernya sudah tumbang begitu pula dari Infinity. Tapi mereka nampaknya belum berhasil. Untuk mengeliminasi dari kedua belah tim. Mencoba untuk menyelamatkan dulu dari Nerve. Atau justru nampaknya udah gak sempet sih. Karena udah blue zone juga. Betul, ini keduanya mesti nahan sakit blue zone. Dan dari tim RRQ dapat keasal melakukan healing. Karena begitu tipis nyawanya yang bisa untuk sementara waktu ini. Infinity tahu bahwa ini keadaan yang sama sekali tidak ideal. Meninggalkan tim RRQ di area kompon. Tapi selalu nunggu satu step depan mereka. Memastikan tim RRQ gak bisa keluar dari kompon dengan selamat. Iya, memastikan kompon dari selamat. Dan kali ini dari Mikro Boy. Kita lihat berpindah ke arah Mikro Boy dan juga NFT. Dimana kali ini sudah berhadapan-hadapan aja dan Svafel disana sendirian. Yang akan langsung melawan dari tim Evo Slicer. Sudah langsung mengambil baginya dan mencoba untuk perlahan-lahan mendekati yang ke arah Svafel. Satu lawan empat akan apa yang terjadi kali ini bagi tim Infinity. NFT maksudnya dan langsung aja dihilangkan. Karena memang manpowernya juga jauh banget ya. Betul, manpowernya jauh banget dan pastinya itu membuat dari tim NFT terpaksa dipelangkan ke arah lobby. Tapi lain sisi dari RRQ masuk ke arah zona. Tapi langsung terlihat juga oleh tim VPE. Dimana dari seorang asal langsung ditumbangkan juga oleh Svep di secure point eliminasinya. Buat Valdemort, seorang diri bertahan tepat di luar ujung dari zonanya. Valdemort, last man standing dari tim RRQ dapatkah dia maksimalkan poin mereka kali ini? Iya, apalagi kali ini kita sudah melihat juga di menit ke-18 Blue Zonen udah sakit banget. Dan mau gak mau semua tim harus dipaksa langsung, buru-buru masuk ke arah circle. Dan kali ini kita melihat juga dari tim Bigatron. Tiga tim akan bertemu langsung dari Onyx dan juga Geek Vamp. Akan seperti apa pertempurannya dimana kali ini dari Onyx. Mereka lebih mengamankan ke arah lower groundnya ya. Betul, tapi dari Valdemort masih berlari, masih healing pelan-pelan. Tapi dia ada tepat di ujung dari zonanya. Pasti membuat dia sedikit tertekan karena damage yang dia terima terus-menerus. Dia ada tepat di belakang tim Face Clan. Dan dapatkah dia nyelip ke arah depan di antara BTR juga dari Face Clan. Dapatkah dia mencari poin-poin tambahan? Karena dari Face Clan tampaknya sudah mendengar pergerakan dari Valdemort yang terus ke arah depan kali ini. Iya, dan Valdemort. Wow, sakit banget lihat bagaimana Blue Zonen. Tapi nampaknya Valdemort cukup struggle untuk mencari jalur rotasi yang cukup aman. Tapi ternyata masih bisa berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Bigatron mundur. Iya, dari Bigatron kali ini coba untuk rotasi masuk ke arah tebing-tebing. Itu memastikan mereka punya cover yang lebih memadai. Sedangkan dari tim EVOS. Zona yang ngajul dari mereka tentu mereka punya ruang gerak yang lebih enak ketimbang dengan tim-tim lain. Dan mereka tinggal nge-clear satu tim sebelah mereka. BN yang ada di dalam area kompon. Mereka tahu ini ada lawan di dalamnya. Iya, ini ada satu orang. Dan nampaknya dari BN kompon sendiri, dia sendirian. Dan bakal bahaya banget. Tapi apa yang terjadi ternyata dari KF? Dia berhasil ditumbangkan satu member dari EVOS. Tapi tenang, masih cukup banyak member atau manpower dari EVOS. Sementara itu Lizer mencoba untuk langsung scouting aja ke daerah rumahnya. Siapa yang ada? Tapi langsung melihat ke arah scout. Mengetahui adanya Demrude di sisi sana. Betul, dari KF juga sudah berhasil untuk dari Five. Tapi dia fight antara BTR dan juga dari tim Face. Dimana dari seorang Tony K. Ditumbangkan bukan oleh BTR, melainkan oleh tim Infinity. Dan bakal jadi fight yang cukup berbahaya dari kedua tim ini. Bersama dengan tim Infinity juga sebagai third party. Yap, kali ini sudah ada third party ya. Tiga tim sekaligus. Dimana kali ini dari Face Clan. Juga berusaha untuk bermain granat. Ini dimasak matang-matang sementara itu dari Luxie. Sudah langsung mengamankan dari vehicles. Yang mencoba untuk langsung berotasi ke arah yang lebih aman. Mengingat, ini mereka perlu ke arah safe zone. Betul, perlu ke arah safe zone. Dan tentunya juga dengan zona yang begitu sakit. Zona kelima. Tidak ada tim yang mau tahan terlalu banyak damage di sisi belakang. Tapi kita lihat juga ada tim EVOS. Sudah mau masuk ke arah rumah. Lagi clearing-clearing aja sekitar-sekitarnya. Memastikan kompon mereka kosong. Dan belum menemukan posisi dari seorang kapon. Tapi tampaknya sudah ketahuan oleh Mikro Boy. Bakal ditembak rame-rame ditumbangkan. Kaka ini yes, bakal tumbang di posisi ke-10. Membuat tim EVOS meng-clear area komponnya. Iya, kaponnya sudah tumbang. Dia berusaha untuk nahan. Menjadi last man standing. Tapi mau tidak mau harus kalian dengar dari 4 man power. Tapi kali ini dia dari Axis kacang susu. Juga langsung dihilangkan dari tim Secret. Dua member bersisa dari Axis. Sementara itu tim Secret tiga lawan dua. Akankah seperti apa? Mereka saling mengamankan kompon masing-masing. Betul. Ini kita bakal lihat kali ini juga ada tim yang dipulangkan ke arah Lobica. Kali ini belum. Dari TS, dari Axis. Maksudnya saling menahan juga. Tidak ada tim yang mau mundur dari posisi mereka kali ini. Axis Faris bakal mencukar depan. Dengan kondisi yang cukup berbahaya. Bakal spray ke arah depan. Dan tampaknya tim Secret bakal dipulangkan di posisi yang ke-8. Tereliminasi sudah tim Secret. Kali ini ke api kita berpindah lagi. Karabi Getron dan juga tim Infinity. Dimana Liquid kali ini berhadapan langsung dengan Duzio dan juga Logan. Tipis banget perlahan-lahan. Liquid mencoba untuk mengambil Vision. Yang dia langsung aja di spread. Dan terkena sedikit splash DMS. Tapi dia masih bisa bertahan di sisi sana. Sedangkan Mela mencoba untuk masuk ke arah safe zone-nya. Betul. Kita bakal lihat dari tim Infinity. Punya high ground advantage. Tapi gak boleh terlalu terbuka. Karena itu dia terlalu terbuka. Basi bakal langsung digunakan untuk trading knock oleh tim BTR. Mela posisi knockout harus bergeser dikit. Nuzi juga knockout kali ini. Eh Logan knockout juga. Dan Nuzi harus nge-revive dua player kali ini. Kalau better tahu informasinya. Mereka pasti akan mengambil high ground-nya. Ngesmoke ke arah Geekvamp. Ncoba perangin di bagian low ground. Iya dan kali ini nampaknya dari Nuzi juga. Dia cukup kewalahan harus nge-revive dua dari temannya. Sementara itu lihat bagaimana dari Liquid. Sudah perlahan-lahan mencoba untuk mengampil Vision. Yang akankah diratakan dari Liquid. Tapi sementara itu kita melihat. Masih bisa bertahan di sisi sana. Mencoba untuk langsung jamin. Liquidnya berhasil untuk mendapatkan dua poin kill. Yes dari Liquid meratakan. Tim Infinity langsung mengamankan pinggiran circle bagi tim BG. Ternama pergerakan yang begitu pede. Jadi seorang Liquid. Dapatin satu knock, lompat dan menggunakan FPP mood. Untuk memastikan confirm eliminasi terhadap lawannya. Iya itu adalah momen yang keren banget dari Liquid. Tapi kali ini kita sudah melihat dari EVOS. Sudah mulai display derajar Red Face. Tapi kali ini mencoba untuk melawan. Memberikan perlawan ke arah tim Axis. Diledakkan, galkan granatnya. Berhasil untuk menumbangkan dari Voke. Betul. Kita bakal lakukan juga dari tim EVOS. Dengan pergerakan yang begitu agresif. Langsung maju ke arah depan. Coba menumbangkan lawan-lawan sekitar mereka juga. Dan tampaknya Axis bakal pulang. Karena lobby oleh tim EVOS. Kembali dua tim Indonesia masuk late game. Kembali tim yang sama bertahan hingga momen terakhir. EVOS dan juga tim BG Tron. Iya kali ini akan berhadapan dengan Geek Fam. Dimana supply juga sudah kita lihat turun dari langit. Sementara itu dari EVOS. Tiga pemainnya. Bersama dengan adanya Microboy juga. Sudah langsung mulai nge-setup dari smoke bomb. Mereka coba untuk mengamankan rotasi. Betul. Ini empat lawan empat. Lawan satu. Dimana dari Geek Fam. Masa ada nyelip. Satu player mereka QB. Tapi Goran sedia gak akan terlalu banyak bergerak sih. Dia bakal lebih berharap EVOS dan BTR pokok-pukulan. Dalam kondisi yang sekarang dan coba mengambil WCD. Iya dia bakal coba nahan aja ya dari QB-nya. Dia bakal menjadi penonton. Tim Nyimak. Tapi kali ini kita bakal melihat nih. Bagaimana pertarungan atau peperangan antara BG Tron dan juga EVOS. Mengingat sama-sama masih full manpower. Empat lawan empat ditambah kali ini dari Lazer. Dia sebagai skotter mencoba untuk mengamankan vision. Ke arah BG Tron. Dan pas banget depannya itu ada QB. Betul. Pas banget depannya juga ada QB. Dapatkah mereka menemukannya. Tapi QB tampaknya gak punya rencana berdiam diri saja. Dia mau coba join the fight juga. Dia memberikan spray down terhadap Lizer. Pasti membuka juga informasi terhadap tim BG Tron. Bahwa ada lawan yang berbeda di sini. Kita penonton enak. Lihat jumlah timnya tahu berapa. Tapi kalau buat pemain. Mereka gak tahu jumlah tim berapa yang tersisa. Hanya jumlah alive berapa. Jadi mereka yang menetekan reka. Ini sisa berapa lawan-lawannya. Iya jadi masih buta banget. Tapi kali ini dari Red Face juga sudah mulai ngespray down aja. Karena dari Liquid. Tapi belum ada splash damage. Yang terlalu masuk begitu pula dengan QB. Yang nampaknya kali ini struggle banget. Dia low HP. Dan juga dia gak bisa ninggalin komponenya. Betul. Dia cuma bisa diem doang. Betul. Berharap Andre Better dan juga tim EVOS saling kenok. Karena zona sudah berpindah juga. Menuju ke arah tim EVOS. Tentu ini menjadi PR juga bagi tim Big Tron. Karena sekarang mereka harus masuk area. Yang sudah dipantau. Sudah di set up oleh tim EVOS terlebih dahulu. Ini menjadi tantangan terbesar juga. Tapi sebelum fight dengan EVOS. Geek bakal dipulangkan karena lobby dulu. Wasitnya dipulangin dulu. Iya. Wasitnya dipulangin dulu. Tidak ada lagi QB. Sebagai third party. Dan harus di eliminasi di posisi ketiga. Tapi sementara itu masih berlanjut. Peperangan antara Big Tron dan juga EVOS. Tapi shout out dulu. Karena tim Indonesia perwakilan Indonesia. Salah satunya pasti akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tampaknya gak perlu nunggu lama-lama. Tinggal nunggu game kedua. Tampaknya Indonesia sedemankan secure. Pasti winner-winner chicken dinner di game kita yang kedua. Tinggal ngadu. Siapa yang bakal menjadi kali ini? Dari BTR, You High Boy. Knock out. Zuxi knock out. Luxi masih di sisi belakang. Tapi tentu dengan begitu open-nya. Sisi depan mereka menunjukkan EVOS. Membuat keadaannya untung sekali bagi tim EVOS. Dan berat sekali bagi tim Big Tron. Dari Luxi masih membara di sisi belakang. Bersama dengan seorang Liquid. Tapi Liquid mulai dekati oleh Sakita Blue Zone. Ntar lagi. Dan EVOS tau hal tersebut. Langsung mengunci dan mendorong tim BTR. Gak bisa lebih jauh lagi masuk ke area circle. Iya mencoba untuk mendorong. Dan juga ada permainan Granat kali ini. Dengan M4-nya Luxi. Mencoba untuk langsung memantau aja. Begitu pula dengan Liquid. Usah melempar Granat dan juga Molotov kemana pun. Tapi ternyata ada Liquid. Terkena ada pecah cukup sakit. Dan bahkan harus di knock out. Akankah bakal dia langsung di secure kill oleh tim EVOS? Betul. Dari tim EVOS kayaknya Liza masuk dari sisi bawah. Tidak bisa terlalu banyak bergerak. Dia knock out. Tapi kayaknya dari Mikro Boy lebih fokus untuk menumbangkan lawan daripada menyelamatkan temannya. Karena sana kondisinya 3 lawan 1. Tentu menjadi sebuah keunggulan jumlah anggota yang besar bagi tim EVOS. Tentang pakai EVOS dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan posisi yang lebih enak. Berhasil mengantongi winner-winner chicken dinner di game kita yang kedua dengan total.